Cara Diet Gohye Sun Pemeran Drama Korea, Boys Before Flower Salah satu tantangan menerapkan menu diet adalah membatasi makanan yang dikonsumsi. Hal tersebut pun dirasakan oleh artis Korea, Gohye Sun. Pemeran gemian di dalam drama Korea Boys Before Flower ini sempat membagikan caranya menurunkan berat badan. Ternyata menu diet yang dilakukan Gohye Sun sangatlah sederhana. Yakni membatasi makan di jam malam. Akan tetapi hal tersebut tetap menjadi tantangan yang sulit baginya. Dia pun akhirnya mencari cara menghindari makan di jam malam supaya menu dietnya bisa sukses. Penasaran cara Gohye Sun sukses menerapkan menu diet berikut selengkapnya. Aktris Gohye Sun diketahui pernah menikah dengan aktor bernama Ahan Jae Hyun. Keduanya kini telah bercerai. Setelah resmi cerai dari Ahan Jae Hyun, Gohye Sun mengaku menurunkan berat badan 14 kg. Namun hal itu bukan karena perceraiannya. Diketahui, ia tengah menerapkan menu diet agar bisa lebih tampil maksimal untuk penggemar. Hal itu diungkap Gohye Sun dalam wawancara terbaru bersama majalah Tenstar. Aku berusaha keras untuk kembali ke diriku yang dulu. Aku tidak suka istirahat tetapi aku pikir aku menjadi malas akhir-akhir ini. Jadi aku mencoba melakukan aktivitas lain selama waktu itu selain tidur, Ujarnya dikutip dari Alp Pop, selasa tanggal 19 Agustus tahun 2020. Sebelumnya, Gohye Sun juga pernah membicarakan berat badannya saat konferensi pers untuk pameran seninya. Aku pikir aku menjadi lebih sehat ketika aku menambah sedikit berat badan, ungkapnya. Tapi kemudian memutuskan untuk menurunkan berat badan ketika lututku mulai sakit. Aku ingin bertemu fans dengan penampilan baru jadi aku berolahraga dan mengonsumsi suplemen diet, ujarnya kala itu. Tak lama setelah wawancaranya dirilis media, Gohye Sun membagikan tips dietnya lewat akun Instagram miliknya. Tips diet Gohye Sun ini pun terbilang cukup unik. Bintang drama lutut ini mengaku rahasia berat badannya turun adalah permen Chupa Chups. Rahasia menurunkan berat badan adalah Chupa Chups. Ketika Anda benar-benar ingin makan larut malam, Anda bisa memakannya. Chupa Chups memiliki 45 kalori, dan itu lebih baik daripada camilan tengah malam yang rata-rata memiliki 800 kalori. Itulah yang aku pikirkan, tulis Gohye Sun dikutip dari kestarlife.com. Di Korea Selatan sendiri, jajanan larut malam memang menjadi musuh terbesar mereka yang sedang diet. Banyak restoran buka hingga larut malam, bahkan hingga subuh. Layanan pesan antar juga berkembang dengan baik di Korea Selatan sehingga sering membuat orang sulit menahan diri untuk tidak makan sampai larut malam. Unggahan Gohye Sun ini pun mendapatkan respon positif dari pengikutnya. Mungkin aku bisa mencobanya, kedengarannya cukup oke, ujar seorang fans. Aku setuju dengannya, dan Chupa Chups lebih murah, komentar penggemar lain. Jika ini aku, maka aku pikir aku tidak bisa menurunkan berat badan karena aku akan makan 4 atau 5 Chupa Chups sekaligus, kata seorang netizen. Terima kasih telah menonton!